ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Jadi kalau haji tamad tu, dia talbiya labbaikallahumma mbrah, kalau haji tamad tu ya, tapi kalau labbaikallahumma hajan ya, kalau haji tamad tu, kalau kiran dan ifrat, tidak perlu lagi, ya, dia tidak perlu lagi Baik, ini yang kedua ini, talbiya untuk haji labbaikahajjan, ini harusnya dalam kurung, ditulis di situ dalam kurung, untuk haji apa, tamad tu Tel itu menuju minah, yang ketiga, tel itu yang keempat, sholat duhur, maghrib, sholat duhur asar maghrib isya pada waktunya masing-masing dengan mengkasar Dengan mengkasar, sholat empat rakat menjadi dua rakat, apa artinya kalau dilakukan di waktunya masing-masing, di jamaat atau tidak? Tidak di jamaat, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadith jawir, di ruwet muslim Jelas ya? Baik Kemudian setelah itu sholat subuh di Mina, pada tanggal 9 Dhul Hijjah Kemudian berangkat ke Arofah, setelah matahari terbit, pada tanggal 9 Dhul Hijjah Tanggal 9, proses yang pertama menuju Arofah Nabi itu biasanya kalau sudah di Arofah, kan masih belum duhur kan? Jadi beliau berada dulu di sekitar Arofah, namanya Urona, di sekitar Arofah itu Begitu matahari tergelincir, beliau masuk ke Namirah Namirah juga ini belum Arofah juga Beliau sholat disitu Dengan para sahabat, tapi sebelumnya Nabi Khutbah dulu Setelah itu beliau sholat, duhur dan asad, di jamaat takdim Di jamaat takdim Nah setelah itu Ini Namirah ya, kalau di Namirah Hati-hati, Namirah itu bukan Arofah, jangan ada yang wukuf disitu, harus dia masuk ke dalam Makanya dalam masjid itu sendiri sudah diberi tanda Ini wilayah Namirah, ini wilayah Arofah Supaya masjid besar Nah itu kalau hajinya pack-packer ya Tapi kalau hajinya Haji Sudah ikut bersama rombongan Itu biasanya sudah ada kemahnya masing-masing, tendanya Sudah berada di Arofah Baik Setelah itu, wukuf di Arofah hingga matahari terbenam Jadi Arofah ini tempat yang harus dimaksimalkan berdoa disitu Disana tidak ada kegiatan paling besar Mulai bihi, seorang baca La ilahi lallahu wahdahu la syarika la lahu al-mulku wa lahu alhamdu wa lakul syayin qadir Dan memperbanyak doa Setelah itu, yang kelima Menuju musdalifah, setelah matahari terbenam Matahari terbenam, menuju musdalifah Setelah itu sholat maghrib di Anishya di musdalifah Dengan jamat akhir Jadi kan pada maghrib perginya ya Ya, jangan bayangkan seperti Pergi dari baji rupa ke pasar sengkol sana Ya Ini orang Belum lagi matahari terbenam Dia sudah kayak di garis star begitu Semuanya sudah dekat di ujung-ujung Arofah Sudah Begitu bunyi suara siri Suara siri bunyi Adan sholat maghrib Sudah Pada jalan semua Malah ada yang Kelewatan Ya, jalan sebelum waktunya Belum lagi matahari terbenam Dia sudah jalan menuju ke musdalifah Jalan itu banyak sekali Rame sekali Ada jalur pejalanan kaki Ada jalur orang yang naik mobil Yang naik mobil itu enggak mungkin Dia harus teratur jadwalnya Kalau dia rombongan Ya, dan kadang ada yang Keluar dari Arofah Ada yang jam 8 malam Jam 10 malam Ada yang sampai jam 12 malam Karena padatnya lalu lintas Jelas ya Tapi Dia usahakan Dia keluar Tiba di musdalifah Sudah waktu isya Makanya dia sholat Maghrib dan isya di jam apa? Di jam takhir Di jam takhir Iya Baik Kemudian setelah itu Mabit di musdalifah Mabit di musdalifah Jadi musdalifah ini Tidak sama di Mina ya Mina kan ada tenda-tenda Di Arof ada tenda-tenda Di musdalifah enggak Itu hamparan terbuka Iya Tapi itu Penginapan termegah Di atas Seluruh penginapan ya Dari seluruh penjuru dunia Kalau nginap di hotel Paling bintang 5 Kalau disana 1000 bintang Nah di atas kita langit ya Hotel 1000 bintang Paling megah Iya Karena memang Tidak ada tenda disana Tidak ada Jadi Memang perbekalannya itu Bawa Bawa apa namanya Bawa alas Bawa ini untuk dipakai tidur Baik Nanti Ada tandanya masing-masing Biasanya pengaturannya Sudah ada nomor-nomornya Diturunkan di mana Ya dia Berada di hamparan Sekitar situ saja Jadi kalau sudah waktu Berangkat Nanti ditunjukin Berangkat di nomor sekian Tunggu disitu mobilnya Ya kayak gitu Baik Jadi Mabit di musdalifah Usahakan sholat subuh Pada tanggal 10 Dulhijjah Ini agak sulit ya Karena Makanya kalau sudah sampai sana Usahakan untuk Cepat tidur Ya dia bermalam disana Dan biasanya penyumbutan itu ada Sebelum subuh biasanya Orang-orang pergi Karena satu rombongan apalagi Kalau rombongannya Ada orang-orang Tua Dan anak-anak kecil Kadang rombongan yang kuat pun Karena dia satu rombongan Mengikut kepada mereka Disitu Kemudian kemina Sebelum matahari terbit ya Biasanya sebelum matahari terbit itu Sudah kosong Lalu mempersiapkan Tujuh batu Jadi dipersiapkan Tujuh batu itu nanti Setelah sholat subuh Pagi dia siapkan Tujuh batunya Jangan Malam hari Ya malam hari Baru sampai di musdalifah Bukannya pergi tidur Pergi cari batu Ya Tapi tidur dulu Usahakan untuk tidur Beristirahat Baik Kemudian di halaman Amalan Idun Nahar Tanggal 10 Dulhijjah Menuju Pelontaran Jamratul Akkaba Ya setelah Melempar Jamratul Akkaba Ya Jadi yang dilempar itu Cuma Jamratul Akkaba Yang terakhir saja Setelah itu Menyembeli Dan mencukur rambut Tawaf Ifadah Sai Ini rinciannya sudah berlalu ya Antara hajinya haji apa Setelah itu Tahallul Setelah tahallul Mabit di Mina Tanggal 11 12 13 Melempar Tiga Jamrat Itu saja Kerjaannya Melempar Tiga Jamrat Setelah matahari Tergelincir Kemudian Mabit di Mina Ini harus ada bermalam di Mina ya Ya kalau ada yang perlu Punya keperluan Keluar dari Mina Dia keluar Siang gak apa-apa Kadang ada hotel transit Di sekitarnya Dia pergi Bisa jalan kaki Balik lagi Yang penting dia tidur di Mina Itu kewajiban Terus ada nafar awal Pada tanggal 12 Setelah matahari tergelincir Sebelum matahari terbenam Itu bagi siapa yang mau Duluan selesai Di Mina Dia boleh keluar tanggal 12 Yang terakhir ada nafar tani Pada tanggal 13 Ini yang paling afdalnya ya Sebab Dia mengambil kadar Paling lengkapnya Setelah itu Tauf wadah Tauf wadah Cuma sekedar tauf Dan selesai Baik Ya Allah Ta'ala Tauf wadah Tauf wadah Tauf wadah